assalamualaikum welcome to unka channel kali ini kita akan bikin chaffle dengan resep yang super simple banget banget karena cuma butuh dua bahan aja yuk langsung kita siapin bahan pertama yaitu telur disini kita pakai telur dua butir dan bahan yang kedua adalah ayo tebak keju bener banget disini keju yang kita pakai yaitu mozzarella yang udah diparut sebanyak 200 gram aduk kedua bahan tadi lalu kita tinggal cetak di waffle maker biar nggak lengket kalian bisa olesin mentega atau minyak dulu ya di pan waffle maker nya panaskan selama kurang lebih 4-5 menit hingga adonan matang jadi shuffle ini adalah alternatif untuk waffle tanpa menggunakan tepung aman buat kalian yang sedang menjalani diet rendah karbo jiswafel ini bisa langsung dimakan gini aja mau pakai topping scrambled egg smoked beef keju terserah ini bisa disimpan di kulkas tahan sampai 5 hari jadi nanti kalau mau makan tinggal dipanaskan di wajan tanpa minyak atau mau dimakan pakai gulai kambing atau sop juga boleh selamat menikmati and thanks for watching sub indo by broth3rmax